Aku menolak nabi yang buta huruf, gak mau aku punya nabi buta huruf, buta apa, orang buta huruf buat dijadikan nabi Kalau ditanyakan kepada sosodara kita kristian dan katolik, ditanya aja, kitab ini, ini isinya kitab mereka ini Emang ada nabimu yang buta huruf, yang diberikan kitab, kitab itu diberikan kepada nabi atau kepada umat? Nabi, ada nabimu yang buta huruf sampai-sampai kitab diberikan oleh Gabriel, Gabriel, Jibril alaihissala Memberikan kitab kepada nabi alaihissala, dan nabi itu buta huruf, dia bilang gak ada Gabriel, gak ada nabi, semua orang hebat Bahkan penulis Terus kamu katakan dia buta huruf, itu logikanya kemana? Dan kamu menikmati itu, setiap kali kamu katakan nabi buta huruf, patona, oh patona itu tidak mesti harus bisa baca tulis Oh orang yang buta huruf itu juga bisa dikatakan patona, begitu Kok, kok gak jijik ya dengan argumentasi seperti itu